Kita kesorotan selanjutnya, Saudara, PSSI mendapat arahan dari Presiden Jokowi Dodo untuk menyiapkan blueprint termasuk tampil di Piala Dunia 2040. Sementara Menpora, Zainuddin Amali mundur dari posisi Menpora untuk lebih fokus ke PSSI. Kongres Luar Biasa PSSI 16 Februari lalu menetapkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Selain Erick Thohir, satu Menteri lainnya, yaitu Menpora, Zainuddin Amali terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Zainuddin Amali telah melapor ke Presiden Jokowi soal posisinya di PSSI. Zainuddin mengaku akan lebih fokus ke PSSI. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menyebutkan Zainuddin telah mengajukan pengunduran diri secara informal. diarto. Jokowi Dodo Gantinya nanti kalau sudah ada resminya baru saat bicara. Ya, terima kasih. Saat menerima kunjungan pengurus baru PSSI di Istana Merdeka Senin kemarin, Presiden meminta PSSI menyiapkan blueprint atau cetak biru persepak bolaan nasional. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, menyatakan Presiden meminta pembenahan sepak bola Indonesia serta menyiapkan timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2040 mendatang. Diskusi Bapak Presiden langsung dengan Presiden Jani Infantino ketika ada di G20. Salah satunya Indonesia diharapkan bisa menjadi tuan rumah kejualaan dunia tahun 2040. Artinya apa? Tentu kita harus punya blueprint menuju 2040. Apakah itu di program? Apakah itu di infrastruktur? Apakah itu juga tentu mendorong daripada percepatan tim nasional kita ataupun tentu pembinaan secara menyeluruh? Rapat Perdana Komite Eksekutif PSSI hari minggu lalu menghasilkan beberapa keputusan untuk membenahi sepak bola nasional. Di antaranya membentukkan badan tim nasional. Badan ini dihidupkan lagi untuk meningkatkan prestasi timnas, khususnya target tampil di Piala Dunia. PSSI juga membentuk Komite Ad Hoc Infrastruktur. Komite ini dibentuk untuk mempercepat pembangunan training center buat timnas Indonesia. Transformasi sepak bola nasional, supporter juga menjadi fokus perhatian utama. PSSI di bawah Erik Thohir juga akan membentuk Komite Ad Hoc Supporter. Pecinta sepak bola nasional tentunya sudah lama mendambakan prestasi timnas hingga ke level internasional. Besar harapan pada pengurus baru PSSI untuk bisa mewujudkan impian pecinta sepak bola tanah air. Tim Liputan Kompas TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!